Assalamualaikum, Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, gua ingin membahas Ruben Amorim ya Belum menjadi manager dari, sorry, head coach dari Manchester United, artinya belum datang ke Manchester, belum hadir di Liga Inggris Tapi sudah mendapatkan welcome dari media Inggris ya Ini sebenarnya terjadi sebelum sporting menghadapi Manchester City, lebih tepatnya di pre-match conference pairs Dimana conference pairs ya sebelum menghadapi sporting tersebut ada jurnalis Gary Cotterill ya Dari Inggris dimana dia ini sebagai ya gua bilang mungkin perwakilan media dari Inggris Memberikan tekanan dalam tera kutip ya terhadap Ruben Amorim Gua ambil dari banyak sumber sebenarnya ini ya Bahwa bagaimana dia ini meminta Ruben Amorim untuk memakai bahasa Inggris Untuk menjawab pertanyaannya Dimana Ruben Amorim menurut gua di wawancara ini Menanggapi dengan bagus, menanggapi dengan sabar Dia mengatakan bahwa ya dia tidak bisa menjawab dengan bahasa Inggris pada saat itu Dan ditanyakan kenapa Karena ya ini media di Portugal dan para awak media di Portugal juga akan kehilangan Ruben Amorim Dan ini merupakan kesempatan terakhir di Champions League untuk Ruben Amorim ini Bisa menjawab kepada pairs media di Portugal dengan bahasa Portugal ya bahasa Portugis Tapi bagaimana Gary Cottrell ini terus memaksa, terus menyudutkan bahkan mencoba menyudutkan Ruben Amorim Tapi menurut gua Ruben Amorim dengan sopan, dengan relax ya Menjawab itu semua Ya inilah dia media Inggris yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim ketika dia hadir di Manchester United nanti Media Inggris ini yang ya menurut gua Bahkan di jamannya Eric Ten Hag juga Apa ya Sempat ada situasi yang tidak nyaman Situasi tegang bahkan ya Bahkan sampai harus diusir ya kan Harus dikeluarkan dari konferensi pairs Karena pada saat itu ada beberapa pemberitaan yang memang menyudutkan dengan sumber yang tidak jelas Sehingga Eric Ten Hag harus melakukan tindakan tersebut Apakah itu yang baru? Enggak juga Dari jaman Sir Alex Ferguson Sir Alex Ferguson juga beberapa kali Mengapa ya Membuat treatment Ataupun tindakan terkait dengan media ini Termasuk juga Tidak diusir Tidak dilibatkan dengan konferensi pairs dan lain-lain Sebagai Sebagai konsekuensi dari apa yang diberitakan Nah lalu bagaimana juga media Inggris gua inget ya Mereka Menggunakan segala cara Mereka mendekati sumber-sumber yang dekat dengan sumber pemain ya Untuk mendapatkan informasi Misalnya situasi di dressing room segala macem Sehingga Sir Alex Ferguson harus mengultimatum para pemainnya Supaya tidak memberikan informasi keluar Nah sementara Ruben Amorim Kalau gua lihat ya bagaimana keadaan dengan media di Portugal Ini cenderung ayam-ayam saja Cenderung apa ya Tenang Relax ya Saling menghormati Tapi cepat atau lambat menurut gua Ya dia harus membuat keputusan-keputusan Ataupun tindakan-tindakan yang bisa jadi bersifat keras Terkait dengan media di Inggris Kalau kita lihat ya bagaimana Para manajer ataupun head coach tim Premier League Mereka semua ini Membuat jarak Kalau menurut gua secara dengan amatiran dengan media Inggris Mereka tidak ingin Mereka berteman iya Tapi mereka juga tidak ingin terlalu jauh Kenapa? Karena ya media Inggris kita tahu bagaimana mereka ini Sangat kejam Menurut gua seperti itu Dalam pemberitaan Kita ingat misalnya Ada informasi sebelum final Piala FA Jakob Steinberg kalau tidak salah Dari Gua lupa Kalau nggak salah Dari The Guardian ya Yang mengabarkan bahwa Eric Ten Hag ini Akan dipecat Apapun hasilnya akan dipecat Lalu bagaimana Louis Van Gaal Selesainya Louis Van Gaal juga seperti itu Dari media Mereka mendahului bahkan informasi ataupun keputusan dari klub Mereka menyebarkannya dulu Banyak sekali kabar-kabar yang lebih tendensius untuk menyerang Baik itu pelatih ataupun pemain dan tugas dari head coach Menurut gua salah satunya juga Harus menghadapi media Harus mengamankan squadnya Dari serangan-serangan yang tidak penting Dia harus bisa mengamankan juga dressing room Dari kebocoran-kebocoran Dan kebocoran-kebocoran ini juga Dipicu oleh Dalam terakutip ya Tindakan-tindakan media Yang berusaha untuk terus nih Mencari dengan segala macam cara Atau bahkan kadang-kadang juga ngarang-ngarang ya Beritanya menurut gua Jadi Tidak sama situasinya Dan ya inilah Yang harus dihadapi oleh Ruben Amorim Apakah Ini Penting? Ya menurut gua Ini menjadi salah satu tugas yang penting juga Dari head coach Untuk bisa Menghadapi media-media tersebut ya Karena Bagaimana dia bisa mengamankan squadnya Bagaimana dia juga bisa memberikan informasi Yang tidak diartikan secara Berlebihan Tidak diartikan secara salah Dia harus tahu Pemilihan kata yang digunakan Sikap terhadap media Dan lain-lain Tapi yang gua lihat memang Ya Akan ada Versus nih Amorim versus media di Inggris Itu menurut gua Tidak akan Tidak akan terelakkan Karena Culturnya Situasinya berbeda Dengan Portugis Media di Portugal ya Artinya Dengan bahasa saja berbeda Implementasinya Dan lain-lain Ruben Amorim Yang bahasa Inggrisnya juga bagus Tapi Bukan bahasa Utama ya kan Bukan bahasa Bukan mother tongue ya Bukan bahasa ibunya Sehingga menurut gua Ini juga akan Ya Memicu lah ya Nanti akan ada Kabar-kabar Ataupun juga Situasi-situasi yang di media Yang bisa jadi berbalik nih Dengan keadaan yang mungkin Sebenarnya yang terjadi Di squad Manchester United Menurut versi dari Ruben Amorim Tapi sekali lagi Ini Yang harus dihadapi Bukan hanya Ruben Amorim Eric Ten Hag pun juga demikian Lalu Ravranjik pun juga demikian Oleh Gunnar Soldier Semua Semua Manager dari Manchester United Sudah pernah Berhadapan dengan Kerasnya Kasarnya Kejamnya Media di Inggris Dan Ini juga penting Bagaimana karakter mental Ketika Hal-hal seperti yang Ya dilakukan Serangan Ataupun kabar yang tidak baik Dan lain-lain Kabar yang tidak benar Diutarakan Atau pertanyaan-pertanyaan Yang tajam Pertanyaan-pertanyaan Yang tidak penting Ataupun seperti ketika Konferensi persporting tersebut Ini kan menurut gue Sebenarnya hal yang Tidak penting Ruben Amorim Mau jawab pakai Bahasa Inggris Mau pakai bahasa Portugian Ya itu Terserah dia Tapi bagaimana media Terus menyudutkan Terus menyudutkan Dan juga Ini kan bukan hanya Untuk Memancing jawaban Tapi juga bagaimana Reaksi dari Ruben Amorim Apakah dia akan Bereaksi seperti apa Pada saat itu Ruben Amorim Bisa dengan Bagus menurut gue Dia dengan santai Dia dengan relax Tersenyum Tapi Ketika ada Masa-masa sulit Misalnya nanti Di Manchester United Lalu media Mengemas Hal tersebut Dengan ini dan itu Atau bahkan Ada pertanyaan-pertanyaan Yang Menyerang Tendensius Bagaimana nih Tanggapan dari Ruben Amorim Gue harapkan Seperti yang dikatakan Oleh banyak pihak Bahwa Ruben Amorim Ini memiliki Karakter bagus Mental bagus Komunikasi juga bagus Gue harapkan Dia bisa Ya bisa Menanggapi dengan Dengan bagus Tapi tetap Perlu ketegasan juga Karena Hal-hal yang dilakukan Misalnya oleh Eric Ten Hag Ketika sudah Keterlaluan media Lalu Ada yang diusir Ada yang dilarang Datang Menurut gue itu Bisa saja terjadi Dan tidak ada salahnya Karena memang Kadang memang harus diberi Pelajaran Bahasanya seperti itu Harus kadang diberi pelajaran Ini kan Sudah dilakukan juga oleh Periode-periode sebelumnya Dimana memang Kalau sudah ada hal yang Keterlaluan Maka pelajaran itu Perlu dilakukan Cuman ya Balik lagi Ini leh Selamat datang ya Sudah dimulai Media vs Amorim Menurut gue sudah dimulai Ruben Amorim vs Media Di Inggris Selebihnya Kita saksikan Akan seperti apa Ini tapi Sangat menarik Dan Tentu saja dalam hal ini Gue Stansnya ataupun Posisi gue jelas Gue selalu berada Di belakang Manager Ataupun saat ini Head coach Dari Manchester United Dari apapun yang dilakukan oleh media Kalau memang ada berita-berita Yang menurut gue Gak benar Atau ini hanya rumor saja Ya Gue gunakan Football United ini Untuk membuat Semacam kayak Keterangan Yang melawan itu semua ya Klarifikasi mungkin juga Dari sisi gue Yang ringan amatiran ini Yang ketika gue memang Katakan berita tersebut adalah rumor Ataupun seperti apa Karena akan gue Sampaikan Menurut bagaimana Pengertian gue Terkait dengan berita-berita Ataupun kabar-kabar Seperti itu Kurang lebih seperti itu Sobat Football United Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton